Kita NTP ini bagian dari NKRI, kalau memang tidak dihargai, kita merdeka, kenapa tidak bisa? Merdeka! Sampaikan salam ke kemendan kalian, kalau NTP tidak diperhatikan, kita lepas dari NKRI. Sampaikan salam, Gertrith Alorbo yang minta. Kami merdeka, NTP bisa keluar, kita saja tidak dihargai kok. Masa untuk kasih, kasih kita, jenderal saya surit, enam orang, itu memperkosai hak kita. Merdeka lebih bagus, ngapain? Australia dekat kita, Timor Lester dekat kita, kita gabung sana. Tidak perlu gabung dengan NKRI, karena apa? Negara ini menjuali kita, merampas menjuali hak kita. NTP bukan lusa titikan Aruna. Sekali lagi, NTP bukan lusa titikan Aruna. Oleh karena itu, kita memperjuangkan hak-hak daripada asli NTP yang hidup di NTP. Kita adalah provinsi Arsipel Hago, provinsi Kepulauan yang terbentang dari Timur, dari Flores sampai ke Timur, dari Sumba sampai ke Pulau Rote. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di orasi saya pada siap hari ini. Kami minta kuota catar atau NTP itu ditambahkan supaya setiap masyarakat dan anak-anak asli NTP punya kesempatan untuk bisa bersaing juga dengan saudara-saudaranya dari provinsi-provinsi lain. Betulkan tidak? Betul kosone? Betul. Betul kaseng? Betul kok berada? Betul. Betul. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa nanti ketika beraudian, kita akan menyampaikan aspirasi ini. kita minta Cakarakpol ASA WTT harus ditangkap abang-abang jangan sampai eksisional ini dan dari peti banan tempat ini dan kemudian tempat dari belah masukan kawan-kawan kita masih dengan mobil mobil abang-abang kepolisian kami pastikan barang daripada mas aksi yang hilang karya-karya yang bertanggung bukan kata sebagai kata bila ada satu orang yang terluka jadi senaritas yang dirawat dengan sangat baik itu dengan dipermaikan kemerdekaan 7 August 1945 dimedai oleh segitu ok oleh kena haus akan kemasaan oleh kena sampaikan salam tempat pemandaan kalian kalau NTT diperhatikan kita lepas dari NKRI sampaikan salam yang minta saya tidak diperhatikan kami mendekat NTT bisa keluar kita saja tidak dihargai masa untuk kasih kasih kita jenderal saya sulit enam orang itu memperkosa hak kita kapalda NTT anda harus bertanggung jawab saya tanda bapak kapoli saya tanda bapak kapalda buka data buka seleksi secara transparansi ini adalah kapalda-kapalda yang tidak benar pemimpin-pemimpin yang merusak NKRI pemimpin-pemimpin yang menghancurkan persatuan Indonesia kesimpulan saya bapak kapoli mengasuh kalau anda tidak mencobot bapak kapolda yang namanya bapak irjen dan yang berarti kita merdeka NTT itu Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan Nusa Titipan Taruna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan sustan air dalam cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama itu adalah aksi unjuk rasa dari aliansi NTT yang ada di ibu kota mereka menuntut kepada bapak kapoli atas peristiwa calon Taruna Akpol asal NTT yang sebagian besar itu berasal dari Batak dari sebelas nama hanya ada satu satu nama putra asli NTT sementara sepuluh lainnya semuanya berasal dari Medan dari Batak sana mereka menuntut agar kapolda NTT harus dicopot kebetulan bapak kapolda NTT ini asalnya dari Medan juga aksi unjuk rasa yang disampaikan oleh putra-putra daerah dari NTT ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa masih adanya nepotisme masih adanya rasa ketidakadilan dalam dunia penegakan hukum di bangsa kita inilah peristiwa-peristiwa nyata yang bisa kita saksikan bersama-sama bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tampaknya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang ketika mereka punya keluarga mereka punya suku mereka punya kelompok yang mungkin ada di dalam jabatan-jabatan tertentu tetapi sikap-sikap rasis seperti yang dilakukan dalam penentuan khususnya calon siswa akpol asal NTT di periode 2024 ini menggores luka yang sangat dalam kepada masyarakat NTT masih ada banyak periode kontrak terkait dengan persoalan ini ada yang mengatakan bahwa mereka itu semuanya adalah putra-putri NTT ada yang mengatakan bahwa mereka semua telah memenuhi syarat untuk menjadi calon siswa akpol dari provinsi Nusa Tenggara Timur karena mereka telah memenuhi syarat-syarat dalam penerimaan siswa akpol tersebut pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sah-sah saja hanya bagaimana kita mendewasakan diri untuk menyelesaikan persoalan itu mungkin seperti dalam cuplikan video tadi kita melihat bahwa ada aksi seruan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan buah pikiran dari masyarakat NTT ini tentu mungkin akan berbeda dengan saudara atau saudari saya yang juga sesama NTT yang tidak terima dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya rasis ataupun sukuisme tetapi inilah negara demokrasi semua kita punya kebebasan untuk bersuara untuk berpendapat untuk menyampaikan buah pikiran kita yang salah satunya seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi ada Fritz Alorboi bersama teman-teman muda yang lain dari Provinsi Nusa Tenggara Timur semoga saja Bapak Kapolri mau menuhi segala tuntutan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sudah mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa kemarin kuota calon Taruna Akpol harus ditambah tidak bisa hanya dengan 11 orang saja lalu yang kedua Kapolda NTT harus dicopot karena dia telah menciptakan situasi yang tidak menjaga persatuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur bukan Nusa titipan Taruna semoga saja sikap-sikap sukuisme sikap-sikap rasisme yang ditunjukkan dalam penerimaan calon siswa Akpol 2024 ini jangan terulang kembali di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT cinta akan toleransi NTT cinta akan perdamaian NTT sangat nasionalis kami sangat menjaga Republik ini karena kami sadar Pancasila lahirnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kota ND semoga saja Bapak Kapolri bisa berpikir bijak biar jangan sampai ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi lagi di NTT karena bagi kami ini adalah contoh yang tidak baik mari kita jaga persatuan di bumi per TV ini dan berikut ini ada beberapa komentar yang tampaknya tidak setuju dengan aksi unjuk rasa pada hari kemarin dilakukan oleh aliansi NTT yang ada di ibu kota tetapi sekali lagi disini saya tidak mau mengajak untuk berdebat tetapi kita saling menghargai bahwa semua orang punya hak yang sama untuk menyampaikan buah pikiran mereka jadi mari kita berpikir bijak gunakan logika akal sehat kita mungkin ada benarnya bahwa tidak tepat kalau hanya gara-gara tentang persoalan calon taruna akpol lalu NTT harus merdeka lalu NTT harus berdiri negara sendiri mungkin pernyataan ini terlalu berlebihan mungkin pernyataan ini tidak sesuai atau tidak pada konteksnya tetapi apapun itu mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini selamat mendengarkan karakter pemuda NTT yang berdemo kemarin kalau menurut saya berpotensi rasis dan sangat-sangat rasis dan ini perlu diperhatikan lalu atas nama ego mereka mereka mengatakan awas nanti akan jadi pertumpuan darah awas kalau tidak dengar kami ingin merdeka kita ingin merdeka kita lu aja kali bukan gua bukan beta ini patut diperhatikan oleh masyarakat NTT atau buat pemuda-pemuda yang saya tidak tahu berdemo kemarin yang justru di mata saya kalian sendiri yang merusak NTT membakar-bakar ban lalu berteriak dan tentunya akan membuang sampah sembarangan disini persoalannya terkait lulusan akpol tanpa mencari tahu dulu mereka serta-merta berteriak kenapa ini dari luar kenapa bukan putra NTT yang perlu kalian ingat adalah akpol NTT itu bukan akpol suku NTT atau khusus pemuda-pemudi NTT tapi tapi walaupun demikian seseorang yang ini kalian mencederai hak dari orang-orang yang kawin-mawin atau hak dari orang-orang luar yang akhirnya menjadi warga NTT NTT anaknya contohnya anak petani atau pedagang tapi dia berasal dari luar NTT kalian pasti akan berteriak rasis kalian dah kalau memang ada kecurangan yang kalian menilai bahwa ini ada permainan uang itu buktikan disini kalian mencederai kata yang selalu dijuluki untuk kota kupang itu kota kasih siapa yang menyuruh kalian gerakan apa yang kalian maksud mudah sekali kalian viralkan bahwa ini ada permainan uang dan lain sebagainya dapatkah kalian buktikan ini tuduhan loh tuduhan tanpa bukti hanya berdasarkan dukaan dan lucunya orang-orang banyak yang ikut berdemo hey ada banyak masalah di NTT korupsi atau ada hal-hal lain yang menyangkut keadilan itu yang tidak kalian gerakan ketika ibu wanita ga berteriak tentang dana yang akhirnya tidak bagus untuk siswa-siswa karena ada di korupsi dana-dana dari bantuan-bantuan pemerintah kalian tidak berdemo untuk cepat-cepat mendapat hasil keadilannya untuk memberi efek jerak kepada pelaku-pelaku yang seperti itu sebenarnya kalau kalian ingin kritis kritis lah dalam semua hal jangan kritis dengan hal-hal yang belum jelas ini hal yang terjadi ini sebenarnya kalian selidiki dulu masa bapaknya aja yang bertugas di NTT terus anaknya gak boleh berkembang kan aneh mereka lahir besar di NTT kalaupun ada salah satu yang tidak lahir besar di NTT atau pindah aja ke NTT ya itu kalau kita membiasakan mental-mental ini ya susah begini loh bisa duduk dan berbicara baik-baik datangi dan berbicara tidak harus demo berteriak lalu bagaimana kalau terjadi pertumpahan darah berarti anda sedang sengaja menggunakan momen ini untuk melakukan pertumpahan darah kalau tidak didengar kami merdeka aja itu teriakan orasinya lucu konspirasi apa ini NTT ingin merdeka siapa-siapa aja kalau beta sondeh kalau beta sondeh karena beta masih mencintai NKRI dimana di NTT itulah ada yang disebut dengan Tugu Pancasila kalau memang nilai Pancasila itu bukan saja berteriak tentang kemerdekaan atau berteriak tentang keadilan tapi bagaimana musyawara untuk mufakat itu ada banyak unsur nilai dari Pancasila itu jangan dikit-dikit demo dikit-dikit berteriak tapi ada hal lain yang lebih berkenaan dengan masyarakat kalian diam banyak pecat 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 main pecat pecat aja bagaimana kalau nanti putra NTT yang bertugas di luar daerah diberlakukan seperti itu oleh daerah lain bagaimana kalau nanti putra-putra NTT yang akhirnya ya banyak kan orang NTT yang merantau ke semua daerah di sana mereka menikah mereka lahir bersekolah lalu kemudian mengikuti jenjang-jenjang seleksi di sana lalu kemudian dibatalin oleh masyarakat lokal gimana semua hal itu bisa dibicarakan dengan berdek mau bakar-bakaran lalu mengancam untuk ada pertumpahan darah berteriak untuk kemerdekaan emang apa yang sudah kalian lakukan apakah kalian sudah bergerak benar atau cuma bergerak berdasarkan isu yang viral banyak ketidakadilan di NTT itu banyak korupsi banyak penyelewengan penyelewengan yang harusnya kalian berteriak untuk itu ketika saya membaca di media tentang anak-anak itu yang walaupun famnya bukan fam NTT tapi dia lahir besar di NTT dan bapaknya bertugas di NTT saya malu malu melihat tindakan kalian untungnya saya tidak lahir besar di kota Kupang hey bro saya tidak lahir besar di kota Kupang nanti apakah saya dilebeli bukan orang NTT untung aja nama saya disematkan nama NTT wah ampun kalau kayak gini mental-mentalnya ini kalian itu benar-benar sukuisme terus ada juga tuh yang dari Jakarta berteriak tanpa turun ke lapangan lu orang NTT kalau memang ini berturun lah jangan cuman main berteriak tunggu berita dari orang lain lu kalau hanya mau menyuarakan jangan jadi provokasi bikin malu NTT aja untuk semuanya ini cuman segelintir orang dan kami NTT tidak pernah menitip suara kepada orang-orang yang demo saya bukan kami saya saya sendiri tidak pernah menitip suara itu jadi kalau ada teriakan untuk pertumpahan darah saya tidak ikut kalau ada teriak untuk merdeka saya juga tidak ikut beta flobamora juga tapi beta cinta jadi buat basong-basong semua yang cuman mau berteriak tanpa mengkaji dulu sebaiknya beta ingatkan kepada kalian daerah lain itu hancur karena demo pemerintah sudah membangun fasilitas lalu karena demo kalian bisa saja merusak semua itu membakar-bakar ban itu tidak ini etis cobalah kalian itu mengutamakan musyawarah mufakat datang duduk supaya tidak berdemo katakan daripada masyarakat berdemo bagaimana kalau kita dudukkan bisa tidak harus berteriak yang akhirnya menyulut emosi kalian sendiri kalian ingat sidangnya siapa kemarin itu ada yang sampai manjat-manjat sampai mau turun lewat tiang bendera dan lain sebagainya sekarang ini lagi mau merdeka merdeka dengan mental pemuda yang kayak gini mana bisa ya NTT ini salam toleransi jangan rasis jangan suku ismeh kalau memang ada yang kalian curigai suarakan dengan baik bicarakan dengan baik salam keadilan baik itu tadi adalah tanggapan dari seorang ibu ketika menyaksikan aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari kemarin mungkin ada beberapa hal yang tidak tepat yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa salah satu yang disampaikan oleh Bung Fritz Alorboi tentang kalau kapolda NTT tidak dicopot maka NTT mau merdeka tentu kemerdekaan sebuah negara tidak semudah seperti membalikan telapak tangan dan juga saya secara pribadi menilai bahwa pernyataan ini tampaknya terlalu berlebihan karena persoalan tentang calon Taruna Akpol asal NTT yang dicurigai lebih banyak berasal dari daerah luar ini bisa dimusawarakan bisa didiskusikan untuk mencari jawabannya untuk menyelesaikan persoalannya memang ketika kita menyaksikan seruan aksi tadi mungkin ini adalah ungkapan kekecewaan yang begitu mendalam yang harus mereka sampaikan kepada Bapak Kapolri agar Bapak Kapolri bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat karena terkadang ketika kita hanya bisa melakukan musawara-musawara kecil guna mencapai mufakat kebanyakan lebih tidak didengar sehingga mungkin mainnya agak kasar agak keras dan apalagi kita ketahui bahwa wataknya orang NTT itu memang ya kerasnya luar biasa tetapi hatinya lembut kok semoga saja polemik dari calon siswa akpol asal NTT bisa segera mungkin dipertimbangkan kembali oleh Bapak Kapolri NTT maupun Bapak Kapolri kalau memang semuanya itu memenuhi syarat silakan dilanjutkan tetapi ini mungkin menjadi catatan penting agar kedepannya kita lebih berhati-hati kita lebih bijak ketika ada persoalan-persoalan yang muncul lagi seperti ini karena isu yang beredar sudah terlalu banyak ada yang mengatakan bahwa memang benar marga mereka itu bukan marga NTT lebih banyak marga dari Batak tetapi sebenarnya para para calon siswa akpol ini mereka berasal dari NTT bahkan ada yang lahir besar di NTT kembali lagi kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita kalau kalau memang kemauan yang disampaikan oleh para pendemo tadi bahwa harus marga NTT tampaknya agak sulit seperti kami yang hidup di perantauan ketika kami punya anak lalu di sisi lain kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini marga NTT misalnya hidup di pulau Jawa pasti akan sulit dong sama halnya dengan saudara dan saudari kita yang mungkin marganya dari Batak dari Medan tetapi kebetulan saat ini mereka berdomisili mereka hidup di NTT mungkin bisa jadi karena bapaknya bertugas di sana ataupun ibunya bertugas di sana atau mungkin ada hubungan kawin-kawin yang sudah lama mereka menetap di sana karena ada beberapa nama yang saya perhatikan itu mereka lahiran besar di sana ada yang dari Labuan Bajo ada yang dari Yola dan lain sebagainya tetapi mohon dipertimbangkan kembali kalau memang bahwa calon siswa akpol ini harus marga orang NTT berarti akan berdampak lebih luas artinya disini kita sudah menciptakan sukuisme rasisme kepada saudara dan saudari kita dari NTT yang saat ini sedang berdomisili di luar dari NTT begitu pun sebaliknya semoga saja kalau memang semua mereka ini semenuhi syarat mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran karena ada untungnya ada ruginya namanya persoalan dalam bernegara berbangsa ini hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan dengan matang jangan sampai hanya karena mereka namanya dari luar misalnya dari suku Batak dan lain sebagainya lantas bagaimana dengan saudara dan saudari kita yang dari NTT yang mungkin saat ini mereka berdomisili di Batak misalnya kembali lagi kita gunakan hati nurani kita kita pertimbangkan dengan menggunakan logika akal sehat kita jangan sampai segala sesuatu yang kita putuskan hanya karena luapan emosi yang pada akhirnya tidak berbuah manis atas keputusan ataupun tindakan kita kalau tidak dia mau di demo berlaku yang benar bawa suku bangsa anak cucu pergi menikmati jatah muncul kalian muncul dari mobil komando jangan terprovokasi hari ini hari ini saya berdiri disini Sebagai putri daerah yang terlahir dari rahim Nusa Tenggara Timur Saya berbicara tentang keadilan Dimana kita tahu persis bahwa Pancasila ada lahir dari Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur adalah rahim daripada Pancasila itu sendiri Tetapi betapa mirisnya sekarang tentang keadilan Di sana malah keadilan itu dinodai oleh perlakuan oknum-oknum tertentu Saya juga berdiri di sini bukan hanya untuk perempuan Nusa Tenggara Timur Tetapi mewakili perempuan dari Indonesia Timur seluruhnya dari 22 provinsi Di sini kita mau melakukan protes keras Di mana perlakuan jasis Dengan baik Pahami konsep pendengar yang benar Kalau Anda tidak mengerti Copot, modul Masa anaknya bisa diloroskan Apakah NTD ini bolok? Apakah kita ini bolok? Apakah kita yang tidak mengerti? Apakah kita yang tidak mengerti? Yang meloroskan harga Itu yang tidak mengerti Tidak pangkut siap pendengar yang benar Karena itu Bapak Kapolri Bapak Kapolri Bapak Polis Newseger Kalau Anda berani copot Copot yang namanya Bapak Kapolri Daniel Kami tidak butuh Bapak Kapolri yang berdemobil seperti itu Pemimpin tiga benar Kuda pelihara Pemimpin merusak NKR Kuda pelihara Itu saja Kita akan menyampaikan aspirasi ini Kita minta Catar Akpol Asa WTT Harus ditampakkan Dan yang kedua Yaitu Kita juga minta Harus ada transparansi Di dalam penyeleksian Untuk penerimaan calon Calon catar Akpol ini Oleh karena itu Forum Pemuda NTT Juga akan mengirim beberapa Pasodara yang Dalam menindaklanjuti Penerimaan calon akpar Akpol ini Dan kita berharap Akan ada tim Yang tidak bisa Yang tidak bisa di Intimidasi Kita minta Tim Dari NTT ini Harus mengakomodir Setiap penerimaan Daripada calon tatar ini NTT yang cinta terhadap NKRI Kok dijolimi Apakah kita mau menerima ini Kauan-kauan Satu kata sepakat Lawan 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 NTT NUSA Terindah toleransi Bukan NUSA Titipan taruna Perlu teman-teman Dan institusi kepolisian Ketahui Dari 11 orang 9 yang Wulus Adalah Anak Dari para petinggi Kepolisian Bagaimana nasib Para petani Bagaimana nasib Para nelayan Bagaimana nasib Para buru NTT hari ini Membuktikan diri Sebagai daerah Yang cinta terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia Maka Bagaimana nasib Bagaimana nasib Tapi kemudian Memberikan arti bahwa NTT Berani bersuara Berani menggugat Berani protes Stop Tipu-tipu Bagi orang-orang NTT Atau bagi pihak-pihak Yang selama ini Merupikan kepentingan NTT Dalam berbagai Urusan Tidak hanya Urusan Recruitment Calon teruna Tapi untuk Urusan-urusan yang lain Yang melukkai Rasa ketidakadilan Merukkai rasa Keadilan Masyarakat NTT Kami sangat mendukung Podcast orang kita Live Lima kali berturut-turut Berkenaan dengan Aksi ini Karena apa Kami sangat cinta NTT Kami mendukung penuh Setiap suara Yang ada Di Rusa Tenggara Timur Untuk menyuarakan Keberadaannya Eksistensinya Dan kesejahteraannya Karena calon teruna Hari ini Adalah calon Kapolda NTT Beberapa tahun Terdepan Pak Kemarin Ada apa Mau disampaikan Lagi Paditia seleksi Mabas Polri Didesak Agar menjelaskan Secara terbuka Kepada publik Apakah benar Dari sebelas teruna Akpol Yang dinyatakan Lolos dari Pola NTT Benar-benar memiliki KTP NTT Apakah NTT Hanya dipakai Pinjam Sebagai tempat Untuk sekedar Memenuhi Kota Setiap provinsi Jadi teman-teman Ini Masih hangat Diperbincangkan Di Provinsi Indonesia Tenggara Timur Ada Sebelas anak Kasis Yang Calon Sebagai Tarunak Pol Mereka ini Yang dari Sebuah seorang ini Mereka sudah lulus Dari Pola NTT Nanti akan mereka Teruskan seleksinya Di pusat Ya Masih Menjadi pertimbangan Masyarakat NTT Dari Sebuah Anak-anak ini Apakah Anak-anak ini Benar-benar Putra daerah Atau bukan Ya Kita ikuti terus Beritanya Jangan sampai Di skip Oke guys Itu adalah Cuplikan-cuplikan Video yang bisa Saya persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Dan Saya berharap Bahwa Persoalan ini Khususnya Terkait Dengan Polemik Dari calon Taruna Siswa Akpol Asal NTT Ini Bisa segera Menemukan Titik terangnya Jikalau memang Semua mereka Adalah putra-putri NTT Yang memenuhi Syarat Walaupun Mereka Dengan nama Dari Luar Misalnya Tentang Suku Yisme Marganya Yang berbeda Dan lain Sebagainya Coba Ditelusuri Lebih dalam Lagi Karena Berita-berita Seperti ini Kelihatannya Saya secara Pribadi Beberapa kali Mengikuti Masih Sangat Simpang Siur Karena Belum ada Valididasi Sesungguhnya Kalau menurut saya Dimana Kita juga Mendengarkan Bersama-sama Ada Penyampaian-penyampaian Dari Anak-anak Yang lulus Dalam Angkatan Taruna Ini Sehingga Saya secara Pribadi Memang Beberapa Waktu lalu Sempat Dikirimkan Beberapa Nama Ke saya Terkait Dari Dari Sebas Nama Itu Tetapi Saya Belum Mengangkatnya Karena Saya Melihat Bahwa Persoalan Ini Mesti Divalidasi Lebih dalam Lagi Apakah Benar Mereka Semua Ini Berasal Dari Batak Apakah Benar Mereka Ini Tidak 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 Memenuhi Syarat Atau Kriteria Untuk Menjadi Akpol Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Apakah Benar Bahwa Ada Kongkalingkong Dalam Penerimaan Siswa Taruna Ini Dan Kelihatannya Ada berbagai macam Klarifikasi Baik dari Panitia Maupun Dari Toko-toko Penting Yang Saya Pikir Bahwa Informasi Dari Mereka Cukup Valid Dan Saya Pun Menganggap Bahwa Persoalan Ini Harus Diselidiki Lebih Dalam Lagi Jangan Sampai Hanya Karena Dengan Persoalan Seperti Ini Lantas Kita Harus Membuat Kegaduhan Atau Keributan Atau Menciptakan Permusuhan Dengan Saudara Dan Saudari Kita Dari Suku Lain Karena Jujur Ini Adalah Indonesia NTT Itu Adalah Indonesia Dan Juga Kita Harus Pahami Bahwa Tidak Semua Anak NTT Berada Di NTT Pastinya Ada Banyak Di Luar Sana Ada Yang Di Sulawesi Ada Yang Di Batak Ada Yang Di Kalimantan Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Jawa Dan Lain Sebagainya Sekali Lagi Mungkin Harus Berpikir Lebih Bijak Lagi Jangan Sampai Hanya Gara-gara Persoalan Ini Kita Menimbulkan Atau Menciptakan Musuh Yang Baru Mungkin Itu Saja Komentar Singkat Dari Saya Dan Semoga Saja Cuplikan Video Ini Bisa Berguna Bagi Kita Semua Dan Mari Kita Tetap Jaga Toleransi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Saya Saya Nai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raya Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua